Intro Halo, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kusmin Normanto dari Surabaya Minds Management Saya mengajak Anda untuk meneruskan perjalanan kita memasuki lorong-lorong pemikiran Dalam video ini, kita akan membahas topik mengenai aktifkan potensi kekuatan Anda sekarang juga Anda ingin tahu cara mengaktifkan potensi kekuatan ini? Simak video ini Untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan sangat bermanfaat bagi Anda, tonton video ini hingga akhir Tentunya, semua orang dapat mengaktifkan berbagai potensi kekuatan dalam tubuh dan pikiran mereka dengan memahami apa yang kami uraikan berikut ini Saat Anda mampu menjaga pikiran, maka pikiran tersebut dapat menjadi kata-kata Anda Saat Anda mampu menjaga kata-kata, maka kata-kata tersebut akan menjadi tindakan Anda Dan hebatnya, saat Anda mampu mengatur kebiasaan Anda Maka kebiasaan Anda lah yang mampu mengubah nasib dan hidup Anda Dalam hipnosis, sebuah sugesti positif langterah masuk ke dalam pikiran bawah sadar Secara otomatis dapat bersinergi dengan perilaku, pola, aktivitas, dan pola pikir seseorang Oleh karenanya, teknik hipnosis merupakan cara yang paling dasyat untuk menanamkan kata-kata dan pesan yang membantu untuk memperdayakan berbagai karunia yang luar biasa dalam diri Anda Dalam pemerograman diri, Anda dapat membebaskan diri dari berbagai pikiran negatif Yang tidak produktif dan labelisasi diri seperti ketakutan yang berlebihan, perilaku, sabotasi diri, dan perasaan tidak berprestasi Jika Anda benar-benar ingin sukses dan berhasil Aktivasi potensi manusia dirancang untuk memfasilitasi berbagai tujuan dan harapan dan cita-cita Bila Anda berada dalam sebuah kotak hitam yang penuh dengan kegelapan Sekarang waktu yang tepat bagi Anda untuk keluar dari kotak hitam tersebut Pikiran Anda lah yang mampu mengeluarkan diri dari kotak hitam yang Anda buat Dunia merupakan suatu tempat tanpa batas Dan sebenarnya Anda lah yang membatasinya dengan ego-ego dan pemikiran Anda yang Anda buat Sebagai contoh Kekuatan otot yang ada dalam tubuh Anda sebenarnya baru digunakan sekitar sepertiganya Dari kemampuan yang sebenarnya Kekuatan baru akan muncul secara maksimal pada saat-saat dibutuhkan Otot-otot menyelimuti diri Anda Sebenarnya mampu mengalahkan pemegang rekod dunia angkat besi sekalipun Akan tetapi kenyataannya Tidak sekuat pernyataan di atas Karena Anda tidak pernah melakukan latihan Dengan menggunakan seluruh kemampuan atas kekuatan otot tersebut Pernahkah Anda mendengar tentang seorang wanita yang mampu mengangkat sebuah mobil demi menyelamatkan anak-anak mereka Atau pejalan kaki yang mampu mengangkat batu setengah ton untuk menyelamatkan hidupnya Ini bukanlah hal yang mampu dilakukan oleh seseorang Dalam keadaan normal Akan tetapi pada saat pikiran Anda mengambil alih seluruh kendali tubuh Anda memiliki sebuah kekuatan yang super Di luar nalar pikiran Anda sebelumnya Tubuh manusia bagaikan sebuah mesin yang canggih Yang mampu keluar dari batasan apapun Pikiran Anda adalah sang pengendali tubuh Saat Anda mampu mengatasi tubuh dengan kekuatan pikiran Anda akan mampu menahan rasa sakit Berlari jalan lebih cepat Dan memiliki kekuatan lebih dalam tubuh Hal inilah yang seringkali dialami oleh seseorang Dalam situasi darurat Secara otomatis tubuh melepaskan adrenalin Dan berbagai zat kimia tubuh lainnya Guna menyelamatkan hidup Ataupun aplikasi dalam bentuk lainnya Seperti mengejar sebuah tujuan Atau fokus pada hal tertentu Baiklah kita tinjau tentang level kesadaran Kondisi hipnosis Dan aktifasi kontensi kekuatan Anda Pada saat Anda mendatangi sebuah padepokan Sanggar meditasi Tempat spiritual Atau seorang kiai misalnya Sebenarnya Anda mulai meningkatkan level kesadaran Dan sugesti Yaitu dari level kesadaran biasa atau normal Menjadi level yang jauh lebih tinggi Yaitu Relaksasi total Peningkatan level sugestivitas ini Sebenarnya diilih dengan level Atau tingkatan belief Atau keyakinan seseorang Dalam literatur hipnosis Kondisi kesadaran seseorang Identik dengan tingkat sugestivitas Atau kemampuan seseorang Dalam menerima saran atau sugesti Sehingga Dalam hipnosis Dikenal dengan istilah Suggesti ringan Atau light hipnosis Suggesti sedang Atau middle hipnosis Sampai hipnosis Dalam sugesti dalam Atau deep hipnosis Penjelasannya untuk Bagian ke satu Yaitu level sugesti ringan Berarti seseorang Sudah mulai menerima Mencerna dan Merekam sebuah informasi positif Dengan mudah Kedalam memori pikiran Bahwa sadarnya Seluruh panca inderanya Mulai dari penglihatan Pendengaran Penciuman Perasa Dan pencecap Mulai fokus terhadap Situasi yang sedang Terjadi Kemudian Level kedua Adalah sugestif sedang Berarti Berarti Seseorang Mulai mampu Menerima informasi Positif Jauh Lebih cepat Daripada Suggesti ringan Panca inderanya Benar-benar aktif Dan mampu Fokus terhadap Maksud Dan tujuan Sebuah Keinginan Maupun Informasi Kemudian Level ketiga Adalah Level Suggestif Dalam Berarti Seseorang Mampu Memasuki Sebuah Kondisi Dasyat Yang seringkali Disebut Dengan Trends Terkadang Dalam Kondisi Trends Seseorang Mampu Menerima Informasi Informasi Imajinar Yang Seringkali Disebut Sebagai Ilham Atau Wangsit Vision Dan Berbagai Istilah Lainnya Kondisi Trend Dalam Bahasa Tradisional Seringkali Dihubungkan Dengan Istilah Kesurupan Terencana Kerasukan Atau Hilang Ingatan Sebenarnya Pada Kondisi Trend Seseorang Memiliki Keterampilan Untuk Meningkatkan Kualitas Pancaindranya Sebagai Sensor Sensor Aktif Yang Mampu Mengenali Memahami Dan Mempelajari Sebuah Keadaan Secara Cepat Ini Malah Yang Terjadi Inilah Yang Saya Maksud Sebagai Aktivasi Potensi Kekuatan Dalam Diri Anda Dalam Kondisi Trend Seseorang Mampu Untuk Membebaskan Dirinya Dari Belenggu Permasalahan Dunia Dan Berfokus Pada Jati Diri Dan Kenyamanan Itulah Sebabnya Pada Saat Seseorang Memasuki Kondisi Trend Kemudian Terbangun Kondisi Tubuh Dan Pikirannya Menjadi Jauh Lebih Nyaman Dengan Tingkat Perbaikan Permasalahan Emosional Yang Tereliminasi Lebih Dari 60% Berdasarkan Hasil Riset Para Ahli Hipnosis Dunia Sebenarnya Hanya 5% Orang Di Dunia Ini Yang Sangat Kesulitan Memasuki Kondisi Hipnosis Ingat Hanya 5% Hal Ini Dikarenakan Adanya Berbagai Permasalahan Mental Maupun Yakinan Yang Membuatnya Kesulitan Untuk Memasuki Kondisi Hipnosis Tersebut Tarbar Baiknya 10% Orang Di Dunia Ini Sangat Dengan Mudah Memasuki Kondisi Hipnosis Mereka Mereka Biasanya Telah Terbiasa Dengan Teknik Relasasi Berdoa Sejak Kondisi Sejak Kecil Itu Yang Akan Memudahkan Dia Untuk Menerima Hipnosis Disadari Atau Tidak Hal Ini Sebabnya Banyak Orang Berkata Bahwa Kemampuan Untuk Memasuki Kondisi Hipnosis Dengan Cepat Merupakan Hakat Kelebihan Atau Potensi Luar Biasa Yang Telah Ada Sejak Mereka Lahir Di Dunia Berarti 85% Penduduk Dunia Termasuk Dalam Kategori Bisa Memasuki Kondisi Hipnosis Kita Harus Bersyukur Karena Kita Paling Tidak Bisa Termasuk Yang 85% Itu Luar Biasanya Bisa Jadi Saat Komposisi Tersebut Berubah Apalagi Anda Dengan Penuh Semangat Terus Meningkat Melihat Mendengar Dan Memahami Dan Mempraktekan Apa Yang Telah Ada Dalam Video Di Channel Ini Yaitu Channel Surabaya Mind Management Hal Ini Dikarenakan Pikiran Bahwa Sadar Anda Siap Untuk Melakukan Transformasi Diri Dari Kelompok Yang 85% Itu Menjadi Kelompok Yang 10% Artinya Anda Menjadi Mudah Di Hipnosis Adol Dengan Suggestivitas Anda Meningkat Dan Ini Mampu Memendahkan Level Kemampuan Sehingga Memudahkan Anda Memasuki Pikiran Bahwa Sadar Aktivasi Potensi Kekuatan Dimulai Dari Pikiran Anda Pikiran Anda Bagaikan Magnit Yang Dapat Menarik Setiap Hal Yang Terpikirkan Dan Terbayangkan Hukum Tarif Menalik Atau Law of Attraction Berkaitan Erat Dengan Kekuatan Pikiran Yang Mengandung Prinsip Bahwa Saat Anda Begitu Kuat Mempercayai Akan Suatu Hal Maka Hal Tersebut Akan Terjadi Mulai Saat Ini Anda Memiliki Kesempatan Untuk Memilih Kehidupan Yang Paling Menakjubkan Sesuai Dengan Hal Yang Telah Anda Pikirkan Dan Anda Impikan Sebelumnya Semua Impian Harapan Dan Realitas Memerlukan Waktu Tapi Dengan Melatihnya Setiap Hari Maka Anda Telah Menjemput Hal Yang Telah Diimikan Selama Ini Pikiran Anda Sangat Luar Biasa Setiap Manusia Yang Dilahirkan Di Dunia Memiliki Potensi Kekuatan Termasuk Pikiran Pemilihan Penelitian Telah Membuktikan Bahwa Sesungguhnya Anda Hanya Menggunakan Sekitar 12% Dari Kekuatan Pikiran Anda Bagaimana Dengan Sisanya Apakah Anda Berkeinginan Untuk Menggunakan Sisa Kapasitas Kekuatan Pikiran Anda Yang 80% Yang 88% Itu Atau Paling Tidak Anda Dapat Memaksimalkan Penggunaan Kapasitas Pikiran Anda Melebih Yang 12% Itu Ini Adalah Potensi Anda Terima Kasih Anda Belah Menyaksikan Video Ini Semoga Bermanfaat Sampai Bermanfaat 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 Bermanfaat